Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Skagmat Jokowi bilang masalah Jakarta hanya ada dua, macet dan banjir Tapi warganet nampol, masalah Indonesia itu cuma satu, lalu Presiden Jokowi Doro menilai bahwa persoalan di ibu kota Jakarta itu hanyalah banjir dan macet Dua masalah tersebut sedang diselesaikan Hal tersebut pun terungkap dalam acara diskusi Presiden Jokowi dengan wartawan di Balikpapan pada hari Rabu kemarin Saat itu wartawan menanyakan banjir yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada hari Selasa 17 Desember 2019 Bahkan sejumlah video pun sempat viral menunjukkan besarnya volume air di beberapa lokasi di Jakarta tersebut Persoalan besar di Jakarta itu hanya ada dua, yaitu banjir yang kedua macet Banjir kita memang masih dalam proses membangun bendungan yang namanya Sukamahi dan Ciawi di Bogor Selesai akhir-akhir tahun depan, insya Allah Kata Presiden di Balikpapan pada hari Rabu itu Presiden pun sempat terdiam sekitar 30 detik saat dimintai komentar Mengenai banjir di kota yang sempat ia pimpin pada 2012 sampai dengan 2014 Kalau dua bendungan itu sudah jadi atau banjir Jakarta akan bisa lebih dikendalikan Tapi juga sangat tergantung sekali dengan pembersihan got Kemudian juga pelebaran dari sungai Ciliwung yang sampai di Jakartanya itu menyempit Ketiga tentang manajemen pengelolaan pintu-pintu air dan juga pengerukan waduk-waduk di Jakarta Seperti waduk Bloi dan lainnya Tambah Presiden Sedangkan untuk urusan mengatasi manajet Presiden Jokowi menjelaskan bahwa sudah ada sejumlah transportasi massal yang dibangun di Jakarta Pemerintah membangun MRT Mass Rapid Transportation tahap 1 selesai Bangun LRT Light Rapid Transportation yang nanti akhir 2021 insya Allah selesai Dan akan sangat mengurangi manajet Langkah pemungkas adalah dengan mengintegrasikan 6 moda transportasi di Jakarta Dan tentu mengintegrasikan dari moda transportasi yang ada LRT Digabung dengan MRT, digabung dengan Transjakarta dan Commuter Line Dengan kereta bandara nanti mungkin karena dengan kereta cepat Jadi 6 transportasi diintegrasikan semua akan sangat-sangat mengurangi kemajutan Jakarta Jelas Presiden seperti dilansir dari Indonesia Today Berita ini pun langsung membuat warganet ramai berkomentar Dari akun Edvin Tenas Masalah Indonesia itu hanya satu Saran Jokowi dijawab anak buah Anies Presiden Jokowi Dodo memberikan saran untuk menjaga banjir di DKI Jakarta Saran Jokowi untuk menjaga banjir itu pun langsung dijawab oleh anak buah gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Banjir terjadi setidaknya di 19 titik di Jakarta pada hari Selasa 17 Desember Titik genangan paling banyak muncul di Jakarta Selatan Di antaranya di Jalan Profesor Dr. Satrio Jalan Jenderal Sudirman Jalan Gatot Sumroto hingga Jalan Rasuna Said Ketinggian pun bervariasi antara 10-20 cm hingga 10-40 cm Genangan pun sempat muncul di Jakarta Pusat Yaitu di Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika depan Plaza Senayan hingga Jalan Pangeran Diponkoro Di Jakarta Timur, genangan sempat muncul di antaranya di Jalan Pulau Mas Raya Di Jakarta Barat, genangan sempat muncul juga di antaranya di Jalan Legend Esparman Genangan air itu diklaim surut dalam waktu 20 menit Meskipun demikian, banjir di Ibu Kota tetap menjadi sorotan Termasuk dari Presiden Jokowi Dodo Yang menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta secara rutin membersihkan got Agar air mengalir dengan lancar Tapi juga sangat tergantung sekali banjir di Jakarta itu pembersihan got Kemudian juga pelebaran dari Sungai Cirewong yang sampai di Jakarta sudah menyempit Ujar Jokowi dibalik papan Kalimantan Timur pada hari Rabu 18 Desember Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun juga berbicara tentang pengelolaan pintu air di Ibu Kota Selain itu pentingnya mengeruk waduk Manajemen pengelolaan pintu air termasuk pengerukan waduk-waduk di Jakarta Seperti waduk Pluit dan lainnya Ujar Jokowi Jokowi juga mengatakan pemerintah pusat turun tangan mengendalikan banjir Dua proyek bendungan tengah dibangun Yaitu bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat Banjir ini kami memang masih dalam proses membangun bendungan Namanya Sukamahi dan Ciawi di Bogor Selesai kira-kira akhir tahun depan Kalau itu nanti jadi akan bisa lebih diandalkan Kata Jokowi Saran Jokowi itu pun langsung dijawab oleh Dinas Sumber Daya Air atau SDA di DKI Jakarta Pihak Dinas SDA mengaku sudah menjalankan saran dari Presiden Jokowi Untuk membersihkan got dan waduk sebelum dibinta Sudah dari bulan Juni Belum disuruh kita juga sudah kerjakan duluan Gak pake disuruh Ucap Kepala Dinas SDA Juwaini Yusuf Juwaini juga mengatakan DKI Jakarta sudah bersiap menjelang puncak musim hujan Yang diprediksi terjadi pada Januari 2020 Petugas hingga pompa sudah disediakan Dan siaga di lokasi-lokasi rawan banjir Semua personil yang ada di SDA siap jaga dari kemarin-kemarin Petugas pompa mobil sampai satgas-satgas yang ada di lima wilayah Semuanya juga sudah standby Pengerukan sudah jalan terus dan memang sudah rutin mereka Satgas ketujuan ini Dia menegaskan Pengerukan waduk ataupun saluran air selalu dilakukan rutin Oleh para ketugas dari Dinas SDA Jadi gak harus menunggu musim hujan baru dikerup Enggak Sebelum-sebelumnya sudah dikerup karena sudah tugas rutin Katanya Dia juga menjelaskan dugaan penyebab banjir di DKI Menurutnya Banjir diduga terjadi karena ada material proyek yang belum tuntas Hingga menyumbat saluran air Dia menyebut Dinas Binamarga sudah diminta Untuk menyingkirkan material proyek itu Agar tak memicu banjir Ya memang tadi juga habis dibahas Ya memang karena ada beberapa pekerjaan yang belum selesai Ada bahan material di lokasi juga bisa mengakibatkan saluran tersumbat Materialnya disitu Kata Jua ini Lucu kalau Pak Jokowi itu kesal Pak Jokowi sangat kesal melihat impor migas dan baca yang sangat besar Sehingga mengganggu produk lokal Lalu meminta BKPM dan Menteri Kemaritiman serta investasi Untuk memperhatikan bawah-bawah kekesalan ini Lucu kelihatannya dan seperti main-main Karena impor itu bukan dengan sendirinya datang Tapi akibat kebijakan pemerintah juga Jika keran ditutup pasti impor tak ada satu Atau sekurang-kurangnya lah mengecil Sebagai contoh menjadinya impor baja Sebab utamanya adalah peraturan Menurut catatan Asosiasi Besi Baja Indonesia Justru Permendak 110 tahun 2018 Tentang ketentuan impor besi baja Baja paduan dan produk turunannya Yang menghapuskan pertimbangan teknis Sebelum impor baja adalah sebuah penyebab Akibatnya Impor pun sangat mudah Dan tidak ada sistem kontrol izin impor Begitu juga pengalihan post tarif baja karbon Menjadi paduan Baja paduan impor dari China justru sangat murah Karena mendapat keunggulan tax rebate atau insentif Negara pemasok khususnya China Terhindar dari biaya masuk anti-dumping 20% Akibatnya baja pun membanjiri negeri ini Impor migas meningkat terus Sehingga defisit neraca perdagangan Di sektor migas di Januari hingga Mei 2019 Mencapai 3,74 miliar dolar Amerika Serikat Menteri SDM Ignatius Jonan dan juga Menteri BUMN waktu itu Renis Sumarno pun disemprot oleh Presiden Jokowi kesal Menurut Wakil Menteri SDM Archandra Impor disebabkan adanya peningkatan kebutuhan BBM Untuk angkutan Jalanto Nah lucu kan? Karena Presiden justru sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur Jalanto Belum lagi soal 20 ribu ton beras yang busuk dan terbuang Akibat jor-joran impor beras oleh Mendak Hanya belum terberitakan aja takuran Jokowi kepada Enggar Tiasolo kita Sebaliknya Jokowi mendukung impor meski sebenarnya beras itu surplus Konyolnya Enggar berargumen RI bisa chaos jika tidak impor beras Jadi kesalnya Jokowi itu sebenarnya kesalnya pada dirinya sendiri Yang gara-gara kebijakannya juga menyebabkan impor menjadi tinggi Publik itu hanya melihat retorika politik saja Jika kini pidato Presiden diisi dengan teriakan Stop impor, stop impor, stop impor Apalagi dengan rada dan ekspresi kesal Lucu memang Pemimpin seharusnya jujur dan tidak berpura-pura Atau memang memandang segalanya ini bukan urusan saya Pemimpin seharusnya jujur dan menyebabkan